Karena Samen belum pernah ke Hongkong Jadi ini prinsipnya adalah Kalau Samen dari Taiwan Samen dari Malaysia, Samen dari Manapun negara, selama belum menginjak ke Hongkong Kan berarti Samen belum punya KTP Hongkong Itu sangat tidak menjadi Persoalan Yang justru yang menjadi persoalan itu Seperti kayak teman-teman, makanya ini Saya bikin konten disini Saya ngomong sama Samen itu, nanti Baru saya perdengarkan ke yang lain-lain Biar gak usah khawatir terhadap data-data Kan kadang-kadang ada yang bingung Malaysia nembak, Singapura juga nembak Singapura juga ilegal Orang pasti semua khawatir Jadi selama negara tujuan Kalian adalah Hongkong Dan kalian belum pernah ke Hongkong Itu data pure Malam Oh, bukan pagi Bukan Oke Saya masih waras Oh, mbaknya masih waras Ya masih Masa saya gak waras Hebat sekali Kalau masih waras Masih dalam kewarasan ya mbak Ya, walaupun sedikit edan Tapi dibikin waras aja Di Hongkong harus edan mbak Gimana-gimana mbak Kalau itu gak bisa Saya suruh nyari Paspornya yang ini Paspor yang Paspor tendangnya Tapi kan udah gak ada Emang udah Gak tau, udah hilang kan Tapi Samen bisa bahasa Mandarin Mandarin Bisa Tapi Waktu di Malaysia kan Kebanyakan saya ngomongnya Bahasa Hongkong Malah bahasa Hongkong Cantonis Samen X mana sih Iya X Malaysia Bukan gak pernah ke Hongkong Tapi kok bahasa Hongkong Belum Soalnya kan Bawah saya kan Orang ini Orang Cina tuh Oh, tapi bisa Cantonis Bisa Ya mungkin karena udah lama gak ngomong Ya agak sedikit-sedikit lupa lah Sikfan me ya Sikfan me ya Thank you My sick Thank you Anita Anita oh Oh, Anita Nice Mantap Apa-apa Kalau TMP Kalau nyantai itu Oh, enggak Sikfan me ya Oke ya Cowsan 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 Sekarang bukan Cowsan Sekarang Wan An Yeah Itu Mandarin Luan 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 Masih Campur-campur Antara Cantonis Sama Mandarin Wah, keren Semen berarti Oke, oke Oke ya Jadi Persoalan camen adalah Di dokumen yang Bleset ya Dokumen Dokumen buat saya itu Memang saya ahlinya lah Waduh Guaya sombong Jadi Jadi soalnya kemarin Jadi ceritanya adalah Kemarin itu ada anak dari Hongkong KTP Hongkong sama KTP Indonesia Sangat berbeda sekali namanya Tapi Kita selalu berusaha Yang disesuaikan adalah Yang di Hongkong Karena sekali lagi Ex Hongkong Kalau sampein kan non Kalau non ya gampang sekali Jadi data aslinya Sampein aja Yang kita bikin Untuk berangkat Enggak ada masalah KK, KTP, Akte, Buku Nikah, Ijasah Pilih salah satu Kalau KK, KTP kan fix Kalau Buku Nikah, Ijasah Atau Akte itu Pilih salah satu Dan berikutnya adalah surat wali Sebenarnya Dokumen cuma itu saja Kalau sampein belum punya paspor Ya tinggal dibikinin paspor Kita tinggal atur aja Cuman Konsekuensinya adalah Sekali lagi nih Karena sampein kan yang pertama non Tapi Lihat kemampuan aja udah oke Gak ada masalah Tinggal rezeki-rejekian Nanti tinggal Saya biodata sampean Atau Saya kirim Terus sampein isi Terus kemudian foto Nah setelah itu Oke Jadi Pada prinsipnya sama Prosesnya gak terlalu berat Dan sederhana sekali Gak ada sesuatu yang harus diributkan Karena sampein belum pernah ke Hongkong Jadi Ini prinsipnya adalah Kalau sampein dari Taiwan Sampein dari Malaysia Sampein dari manapun negara Selama belum menginjak ke Hongkong Kan berarti sampein belum punya KTP Hongkong Itu sangat tidak menjadi persoalan Yang justru yang menjadi persoalan itu Seperti kayak teman-teman Makanya ini saya Saya bikin konten disini Saya ngomong sama-sama itu Nanti baru saya perdengarkan ke yang lain-lain Biar gak usah khawatir terhadap data-data Kan kadang-kadang ada yang bingung Malaysia nembak Singapur juga nembak Singapur juga ilegal Kayak gitu kan Orang pasti semua khawatir Jadi selama negara tujuan kalian adalah Hongkong Dan Kalian belum pernah ke Hongkong Itu data pure Artinya data murni kalian itu bisa dipakai Yang menjadi permasalahan adalah Orang-orang yang dulu pernah datang ke Hongkong Kemudian pulang lagi bermasalah Terus sama PT Itu dibikinin data nama baru lagi Dan itu yang menjadi masalah sekarang Jadi kalau sampean emang gak ada masalah Masalah sampean itu tinggal Masalah gini loh Masalah sampean itu Menurut saya adalah Proses itu bisa Bagi saya proses itu sangat bisa sekali Sangat Bahkan yang beda KTP Beda KK Beda apapun Semuanya saya gak pernah ada masalah dengan itu Saya memang menspesialiskan seperti itu Karena PT-PT yang lain gak mau ribet Gak mau potongannya gede Akhirnya anaknya disuruh sendiri Nah anaknya disuruh sendiri ini gak punya link Gak punya cara Gak punya kenalan Jadinya kan gak bisa Nah ketika kita punya kenalan Punya link Punya segala sesuatu ya Otomatis bagaimana meloloskan sampean Untuk bisa proses berangkat ke Hongkong Itu sangat mudah sekali Yang menjadi persoalan sama saya Sampai nanti itu gini Ketika sudah disana nyampe Ketemu majikan Itu persoalan baru dimulai Iya kan Terlepas Saya tidak mendeskreditkan Karena sekali lagi Ketika orang datang ke saya Saya tidak akan berbicara Hal yang baik-baik Iya kan Saya akan berbicara bahwa Hongkong ini orangnya Repot Ruwet Ngomel Dituduh mencuri Dimaki-maki Bahkan ada yang Kelewat ekstrim Kemarin Nyuruh ngambilin barang Karena gak bisa Barangnya diambil Diketokkan ke keningnya Nah ini kan udah masalah Bener gak? Karena mereka merasa bisa membeli Jadi Koyoknya kemenye Nah ini yang menjadi persoalan Makanya Jauh-jauh hari Sebelum Samen proses dengan saya Saya ingin menyampaikan Kesampaian Bahwa hal itu semuanya Bukan tidak bisa terjadi Itu sangat mungkin terjadi Jadi yang disikat itu mental Bisa dipahami gak Samen? Iya Walaupun aku ngerti Samen pernah cerita ke Malaysia Tapi Saya mau menggambarin aja dulu Mau menggambarkan hal yang buruk Jadi Hal semacam itu Kemudian Sekali lagi Dimaki-maki Dituduh mencuri Bahkan Hal-hal yang sangat Tidak terduga Tiba-tiba Habis pulang dari pasar Tiba-tiba Disuruh beres-beres Tiba-tiba Dianterin ke agent Disuruh pulang Dikasih uang tiket Dikasih uang Satu kali gaji Apa gak anak Apa gak orang itu Bingung Aku kisah laupo Itu sangat terjadi Jadi ketika Samen mentalnya Sudah siap Yang penting satu hal Kalau Samen dipukul Sudah dia pakai fisik Nah baru kita main Baru kita berbuat Baru saya Akan mencoba Memberikan bantuan Tapi kalau cuman Dimaki-maki Terus habis itu Cuman begitu saja Terus Aku gak betah Aku pulang Eh cemen Gak masuk kan Gitu loh mbak Samen mau nanya apa lagi sekarang Aku Komplit jelas Samen nanya apa lagi Enggak posisi sekarang Maksudnya Agensi terdekat itu Dimana Kalau menurut saya Saya posisinya Di Magelang Oh Jadi Kalau itu Gampang mbak Karena Samen bisa dibilang X Makanya nanti Samen disuruh bikin video Kalau videonya Samen Bahasa kantonis Atau bahasa inggris Oke Samen gak perlu Belajar lagi di PT Tapi kalau Samen menginginkan Belajar lagi ke PT Samen bisa Nelfon Nanti Bagian yang Mendata Kemudian Samen diarahkan Di kantor terdekat Dari cabang kami Itu sudah Kebijaksanaan mereka Saya hanya Lapisan pertama Saya hanya Agent Hanya di Hongkong Jadi posisi saya kan Di Hongkong Jadi kolega kami Yang ada di Indonesia Yang akan memberikan Arahan selanjutnya Tapi sekali lagi Saya ingatkan Sebelum nanti juga Proses Ya kan Itu nanti Gak usah khawatir Tempat terdekat Pasti akan Dari jangkauan sampean Tapi kalau Samen ngerasa jauh Samen ngerasa Gak enak Dilayani Gak tepat Samen langsung Ngomong ke saya Samen bilang Saya gak mau Proses kesini Saya punya PT lain Saya punya agensi lain Saya lebih seneng Jangan selintutan Karena kita Tidak akan Menahan Tidak akan Menahan Data Bisa jadikan Seperti itu Tapi kalau Memang gak Setuju Gak sepakat Memang diomongin Di depan Jadi Samen gak hanya Dengan saya Samen tak kasih Kesempatan Untuk ikut dengan Yang lain-lain Enak Jadi Gak oleh Ditalani Kudumil aku Saya gak begitu Jadi mana yang dirasa Samen dapat informasi Jelas Tepat Monggo Kalau dari saya Kayak gitu Dan pesan saya Nanti ketika Orang saya Sudah Mendata sampean Menghubungi sampean Mengkonfirmasi sampean Dan ketika Samen ada majikan Satu hal Yang ingin saya pesenkan Dengan PT Manapun Dan apapun Ketika sampean Interview Usahakan langsung Ngomong-ngomongan Dengan majikannya Satu Yang kedua Samen harus rekam Proses interview tadi Oke Karena itu senjata Saya gak Menginginkan Samen Di Indonesia Diomongkan kerja Di rumah tangga Begitu nyampe Di Hongkong Dikerjakan di toko Dikerjakan di tempat-tempat Yang malah gak bener Itu kejadian Nah untuk mengantisipasi Hal itu Makanya Interview itu penting Untuk jadi dokumen Sampean Dokumentasi sampean Silahkan direkam Nanti kalau dia Mesle Bleset Rekaman itu Semen pegang Tinggal diputerkan ke dia Ini loh Waktu interview Kamu ngomong kayak gini Tapi sekarang kok Kenyataannya kayak gini Tima Kemtima So Bisa dipahami Ada lagi yang mau ditanyakan Gak ada sih Saya Saya Lagi apa Lagi apa Kan sekarang saya masih ada Ini Jadi nanti Paling Saya maunya Bulan-bulan akhir Desember Atau Awal Januari Gitu aja Ya No problem No problem Sambil ditonton channel-channel Channel saya Konten-konten saya Sudah nonton Ya saya dapet Saya suka nonton itu Mbak Yuni Saya belum Ya nanti saya tonton Jadi seperti itu ya Oke Ada sesuatu Boleh ditanyakan ke saya Oke Enggak untuk sementara ini Oke siap Oke Makasih Bye Bye Assalamualaikum Bye Waalaikumsalam Oke teman-teman Proses dari Indonesia Simple Sederhana Dan tidaklah sulit Ya apapun itu Tidak ada Semuanya rata-rata teman-teman Banyak yang diterbangkan Cuman tinggal sabar Tinggal cocok Sama enggaknya majikan Ada yang prosesnya lama Ada yang sebentar Apa yang menyebabkan lama Karena Agentnya Cuman satu Jadi PT itu punya link Agentnya Cuman satu Tapi kalau data kalian Ada di berbagai agent Ada di beberapa agent Maka untuk kemungkinan Mendapatkan majikannya Bisa cepat Jadi Bersabar teman-teman Kalau proses ke PTnya Sudah dimasukkan data Anda enggak bisa kemana-mana Tapi kalau Kalian memilih PT-PT Dimana dia tidak menahan dokumen Maka disitu Kalian akan bisa Lebih leluasa memilih Sekali lagi Rezeki Segala sesuatu Itu Bisa kita Raih Bisa kita capai Tetapi ya Sekali lagi Namanya Namanya manusia Kalau bisa Sesuatu itu Jadi milik kita semuanya Yang lain Enggak boleh merasakan Bagi saya tidak Ketika Anda percaya Untuk memproses dengan saya Maka saya akan memproses Tapi ketika Anda tidak Atau Setelah Mengalami Pelayanan dengan saya Yang kurang baik Teman-teman Boleh pergi Dari saya Sekali lagi Sehat selalu Buat teman-teman semuanya Tetap semangat Dan selalu punya harapan Untuk mencapai Dan menggapai Cita-cita Anda Di masa depan Sehat selalu Dari Wongkanteng Sa'donyo Terima kasih See you Bye-bye Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton